Intro Ya bisa dikatakan bahwa perekonomian sepanjang tahun 2020 sangat berat dan penuh beban rintangan. Pemerintah melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2020 tercatat mengalami defisit sebesar 6,09% terhadap produk domestik bruto. Dalam peperan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020, Menteri Keuangan Sri Mulani Indrawati menjabarkan realisasi pendapatan negara tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.633,6 triliun atau lebih rendah Rp327,6 triliun dari realisasi APBN 2019. Secara fakta, realisasi APBN 2020 terhitung lebih rendah sebesar Rp599,6 triliun dari target APBN 2020 yang bisa dibilang mengalami defisit sebesar 6,9% terhadap produk domestik bruto. Angka ini lebih kecil dibandingkan perpes nomor 72 tahun 2020 yang mencantumkan batas defisit sebesar 6,34% dari PDB. Defisit APBN 2020 tercatat sebesar Rp956 triliun atau lebih rendah dari Rp1.039,2 triliun. Sementara itu, realisasi pernilman pepajakan lebih rendah karena perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus pepajakan oleh dunia usaha. Di mana sepanjang tahun 2020, realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp1.633,6 triliun atau lebih rendah Rp599,6 triliun dari target APBN 2020. Negara kita mengalami kontraksi Rp16,7 triliun atau turun Rp327 triliun dari tahun lalu atau kalau dibandingkan dengan undang-undang APBN awal terjadi penurunan hingga Rp599,6 triliun. Itu adalah shock yang terjadi karena kombinasi antara penerimaan pajak yang turun dan insentif yang kita berikan untuk membantu sektor usaha. Sementara itu, dari sisi pelanjian negara sepanjang tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,2% menjadi Rp2.589 triliun dari realisasi tahun 2019 karena kebijakan reka fusing atau relokasi belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD untuk peranganan COVID-19. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel.